Pemirsa Ketua MPR RI Bambang Susatio menjadi keynote speech peluncuran buku ekonomi Pancasila dalam pusaran globalisasi di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda. Di daulat menjadi keynote speech, Ketua MPR RI Bambang Susatio sekaligus melunching peluncuran buku ekonomi Pancasila dalam pusaran globalisasi di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Berbicara di hadapan sejumlah undangan, Bambang mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum ekonomi di saat dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Kehadiran buku karya guru besar IPB University Prof. Didin S. Damanpuri yang membahas detail kedudukan ekonomi Pancasila diharapkan memotivasi bangsa untuk memperkokoh kembali posisi ekonomi di percaturan global. Justru disinilah peran ekonomi Pancasila bisa diterapkan ketika global, ekonomi yang global sekaligus memasalah, seharusnya ekonomi yang Pancasila mengambil alih daripada tatanan ekonomi yang global itu lebih kepada kepentingan lokal kita, kepentingan domestik kita, kepentingan asurwa kita. Sudah saatnya kita hidup di atas kaki bangsa sendiri. Selain Ketua MPR RI, Bambang Susatyo hadir pula mendampingi Rektor IPB University Prof. Arief Satria, Penasehat Ekonomi Presiden Arief Budimanta. Secara virtual, nampak Menteri PPN Bapak Nas Suharso Monoarpa, penulis buku Prof. Didin S. Damanpuri dan sejumlah ekonom, serta dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University. Usai menyampaikan pidato, Bambang juga berdialog secara virtual dengan Daikondang Abdullah Gim Nastiar atau A.A. Gim. Di Bogor, Jawa Barat, Furkan Munawar, Ainews, Melaporkan.